Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Masih di tugas 2 Matematika Ekonomi nomor 1 Tadi Fungsi permintaan sudah ada Di video sebelumnya, fungsi penawaran sudah Kemudian titik seimbangan pasar sudah Berarti pada video kali ini Kita akan membahas Gambar grafik keseimbangan pasar Menggambarkan grafik Keseimbangan pasar Kita lanjut Di sini aja Di sini Di sini kita akan mengambarkan gambar grafik Atau Gambar grafik keseimbangan pasar Atau Gambar grafik keseimbangan pasar Kita tahu bahwa tadi apa aja yang diketahui dari itu Diketahui Bahwa Ki E sama dengan Ini ya 72 unit Kemudian Te nya adalah 1086 Kemudian kita peroleh TD Sama dengan Min 10 Ki D Plus 1800 PD Ini fungsi permintaan Permintaan Bisa kita notasikan Abaikan D nya Berarti kita kumpulkan di sini Pindah jadi T Tambah 10 Ki Sama dengan 1800 Nah di sini kita Anggaplah Ki nya sebagai X Variable X Yang biasa berdatar P nya sebagai Y Berarti di sini nanti akan ada X nya itu diganti Ki Dan yang biasa kita tuliskan Y Kita ganti Dengan T Harganya Berarti di sini Kita buat Ini ya Kalau ini Ki Kemudian P Ketika Ki nya 0 Berarti 10 kali 0 Berarti P nya sama dengan 1800 Nah sebaliknya Kalau P nya yang 0 Kalau P nya 0 Berarti 10 Ki Sama dengan 1800 Berarti Ki nya berapa 1800 Dibagi 10 Atau 180 Maka Dari yang Sini dulu ya Kita Akan Memperoleh Tik 0,1800 Gimana ya 1800 Itu kurang lebih Di Nanti teman-teman pakai Garis ya Anggaplah 1800 Di sini Kemudian Ini Titik lainnya adalah 180,0 180 Misalkan Di sini 180,0 Nah ini Kita tarik garis Oke Nah ini adalah Garis Bisa kita tuliskan Garis PD Sama dengan Min 10 Ki D Ditambah 1800 Atau Bisa juga kita Notasikan dalam Ki D Ki D Permintaan Ya grafik permintaannya Adalah Min 0,1 PD Ditambah 1800 Nah kita Sekarang sudah Berhasil Menggambarkan Grafik Untuk Fungsi Permintaan Kemudian Penawarannya Penawaran Kita notasikan Dengan PS Sama dengan 4 Ki S Ditambah 800 Abaikan S nya Kita kumpulkan Variablenya Di bawah kiri Berarti P Ini positif Jadi negatif 4 Ki Sama dengan 800 Kita buat Tabel Untuk Membantu Kita menggambarkan Grafik Di sini Kemudian Di sini Ki Di sini P Teman-teman Untuk menggambar Grafik Juga banyak Aplikasinya Misalkan Desmos Wolfarm Alpha Atau Aplikasi lainnya Bisa membantu Teman-teman Untuk menggambar Ini manual Kalau Ki nya 0 Berarti P dikurang 4 kali 0 Berarti P sama dengan 800 Sekarang Kalau P nya yang 0 Kalau P nya 0 Berarti tinggal Negatif 4 Ki sama dengan 400 Berarti Ki sama dengan 800 Dibagi Negatif 4 Yaitu Negatif 200 Maka Titik yang kita Proleh Adalah Berarti Di sini Masih Terus Berarti Kita proleh Berarti Di sini 0,800 0,800 Anggaplah Di sini 0,800 Kemudian Di sini Negatif 200 0,0 Negatif 200 Di sini 0,0 Oke Berarti Di sini Kita tarik garis Tarik garis Dari sini Sampai Kita tarik garis Ini Kita Singkirkan Ini Kita silang Boleh Nah ini Kita tarik garis Ini 800 Nah ini Adalah Garis Dari fungsi Penawaran Bisa Kita tuliskan PS Sama dengan 4 PS Ditambah 800 Atau PS Sama dengan 0,25 PS Dikurang 200 Nah di sini Ada Ke dan PE Ke nya berapa 72 Nah di sini 72 Kemudian Di sini Harga kesimbangannya Di sini Di sini PE nya adalah 1086 Ini adalah PE Kemudian Di sini Adalah IE Nah demikian Gambar Dari grafik Keseimbangan pasar Untuk soal berikut Semoga dapat membantu Teman-teman Mengerjakan tugas 2 Nomor 1 ya Jika ada pertanyaan Boleh dituliskan Pada kolom komentar Selamat mengerjakan tugas Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa